Intro Pihak manajemen Persib Bandung menggelar dialog bersama perwakilan komunitas Boboto Bomber Pertemuan dilakukan di Geraha Persib pada selasa siang kemarin Dari pihak Bomber hadir Dian Purnama selaku ketua umum dan didampingi beberapa pengurus Sementara dari PT Persib Bandung bermartabat hadir Teddy Cahyono yang merupakan deputi CEO Dialog tersebut membahas mengenai kehadiran supporter di stadion pada lagakandang Dian Purnama menyebut bahwa pihaknya siap untuk kembali bersinergi dan hadir ke stadion Menurutnya Bomber sudah bersedia menjadi pioner komunitas Boboto untuk kembali ke stadion Pada awal musim ini komunitas Boboto memilih menepi karena naiknya harga tiket Fasilitas yang tidak memadai dan tidak sepakat dengan distribusi tiket komunitas Untuk merealisasikan rencana Bomber kembali ke stadion dan memadati tribut Dian ingin pihak klub bergerak membantu anggotanya dalam verifikasi akun Karena pembelian tiket lagakandang hanya dibeli secara online di aplikasi Persib Rencana ini tentunya mendapatkan sambutan yang positif dari Teddy Cahyono Karena dukungan Boboto juga tentunya dibutuhkan oleh tim dalam bertanding di kandang Apalagi Persib Bandung sedang berada dalam tren positif di Liga 1 2023 Levi Madinda memikat hati Boboto hingga tidak rela kehilangan sosok 31 tahun itu pergi Di putaran kedua Liga 1 2023 Madinda memang merupakan pemain pinjaman Persib Bandung hingga bulan Desember 2023 Dari klub Malaysia JDT Ia adalah solusi saat Tyron Delfino harus absen lama karena cedera di awal musim Kini Tyron Delfino telah kembali ke Persib Bandung menjalani latihan pemulihan kebugaran dengan fisioterapi tim Bagi Tyron, Madinda telah memberikan standar permainan yang tinggi di Persib Bandung Andai ia comeback, maka dirinya harus berusaha mencapai standar tersebut bahkan melampauinya Peran Madinda jelas didukung oleh rekan satu tim yang percaya akan kemampuannya Persib kini bertengger di peringkat ketiga kelasemen jelang menutup putaran pertama Tyron belum mau membicarakan masa depannya di Persib Bandung Karena ia masih mempunyai kontrak Ia akan berusaha profesional pas cedera Untuk kembali fit memberikan pembuktian Kepada pelatih yang baru dikenalnya yakni Bojanhoda Ya, Levi Madinda Dan semua pemain sudah bermain dengan bagus Performa tim meningkat Dan karena itu Tim ada di posisi yang bagus di kelasemen Jadi Levi Madinda bermain dengan sangat bagus Dan bisa membantu tim Semua yang ada di tim ini juga bermain bagus Dan ini membuat tim ada di jalur juara Dengan performa yang bagus Jadi kita lihat nanti Saya belum mau bicara mengenai masa depan saya disini Terpenting bagi saya sekarang adalah Kembali fit Dan berada dalam kondisi bagus Perlatih bersama tim Lalu kita lihat nanti bagaimana masa depan saya Jelas Tyron Delfino Pelatih Persib Bandung Bojanhoda Tidak mau terburu-buru dalam menentukan nasib Tyron Delfino Gelendang asal Spanyol tersebut saat ini Sudah ikut berlatih Usai sebelumnya menjalani pemulihan Tetapi belum tentu jasanya akan digunakan di putaran kedua Kini dia sudah kembali ke Bandung Meski masih harus berlatih terpisah Bojanhoda pun akan memantau kondisinya pasca cedera Jika tidak memungkinkan Tentu tenaganya tidak bisa dipaksakan Namun Bojanhoda juga tidak mau tergesa-gesa mengambil sikat Menurutnya masih ada waktu untuk mempertimbangkan Masa depan Tyron Delfino Karena genre transfer paru musim Akan dibuka pada tanggal 1 sampai 28 November 2023 Artinya Dirinya tidak harus buru-buru mengambil keputusan Selama Tyron absen karena cedera Persib Bandung memakai servis dari Levi Madinda Dengan status pinjaman Performanya ternyata bisa membawa Persib Bandung Kini ada di urutan ketiga kelas men Kondisi ini bisa jadi membuat Bojanhoda dilema Apakah mempertahankan Tyron Delfino Ataukah memperpanjang ikatan kerjasama dengan Madinda Di sisi lain tersiar kabar saat ini Pihak manajemen Persib Bandung juga sedang berusaha Untuk mempermanenkan Levi Madinda Kabar tersebut dikabarkan oleh akun Instagram At Liga Underscore Dagelan pada selasa kemarin Namun Bojanhoda menyebut bahwa dia saat ini belum tahu permainan Tyron Kami akan melihatnya dulu Dan tergantung dirinya Jika dia tidak bisa Maka tidak bisa Jika dia bisa bermain Maka dia akan bermain Kami memiliki waktu hingga akhir November untuk memutuskan Saya belum tahu Tyron Saya belum melihatnya bermain Jelas Bojanhoda Jadi patut kita nantikan bagaimana keputusan dari manajemen Persib Bandung Terkait nasib kedua pemain ini Jelang dibukanya bursa transfer Liga 1 pada bulan November 2023 Bali United menjadi tim yang minim pergerakan Terbaru Klub penyandang gelar juara Liga 1 sebanyak dua kali ini Dirumorkan tengah menggait pemain Persib Bandung Kabar tersebut pun disampaikan oleh akun Instagram At Liga Underscore Dagelan Lewat Instagram story-nya pada selasa kemarin Sebagaimana kabar yang diungkatkan oleh Bali United Tengah dirumorkan menggait satu pemain Persib Bandung Yakni Abdul Ajis Pada unggahan akun gosip yang membicarakan seputar dunia sepak bola di tanah air itu Ada seorang warga net yang mempertanyakan pergerakan dari Bali United Abdul Ajis yang dikaitkan dengan Bali United tersebut merupakan gelandang pertahan Persib Bandung Yang didatangkan dari PSMS Medan pada musim 2018 lalu Dan mulai naik namanya saat dilatih oleh Robert Rene Albert Bali United sendiri digadang-gadang memiliki peluang besar untuk mendatangkan Abdul Ajis dari Persib Bandung Pada paru kedua Liga 1 2023 Pasalnya Abdul Ajis sekian tersisi di Persib Bandung dan Bali United diakini Bisa memberikan menit bermain kepada Abdul Ajis Mengingat Serdarut Ridhatu juga berkompetisi di Piala AFC 2023 Di Liga 1 2023 ini Abdul Ajis tergolong pemain Persib Bandung yang minim mendapatkan menit bermain Hingga pekan ke-15 Liga 1 2023 Abdul Ajis baru sekali bermain untuk Persib Bandung Itu pun hanya sebagai pemain pengganti yang hanya bermain selama 2 menit saja Di era Bojanhoda Persib Bandung lebih sering memakai sosok Ramad Irianto Dan juga Deddy Kusnandar sebagai gelandang bertahan ketimbang Abdul Ajis Tentu dengan pindahnya ke Bali United di putaran kedua Liga 1 2023 nanti Abdul Ajis bisa saja mendapatkan menit bermain reguler di skor Serdarut Ridhatu Dengan harga pasaran yang relatif murah Yakni 1,74 miliar Abdul Ajis tentunya bisa digait dengan mudah oleh Bali United Pada putaran kedua Liga 1 2023 mendatang Patut dinantikan apakah Abdul Ajis bakal bergabung dengan Bali United pada putaran kedua nanti Atau justru bertahan di Persib Bandung hingga kontraknya selesai I can feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no hiding seek I hide to be far from anxiety I need my space I need my privacy I need some signs Please you're all too loud you don't speak 풍'taảng akan melanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax